Intro Jumpa kembali bersama Mentari Produksi N Di Ponsis kali ini kita akan saring tentang Roma 12 ayat 2 Mengenai pembaharuan bersama Bapak Penatua Franky Ora Ya selamat datang kembali di Sahabat Mentari Ya podcast pada hari ini Ya masih bersama dengan Bapak Penatua Franky Ora Ya bagaimana kita akan sedikit belajar tentang Surat Roma Pasal 12 tentang pembaharuan Nah yang membahas tema pada pembaharuan ini kita lebih semangat lagi ya Untuk memperdalam pemahaman kita tentang ayat-ayat ini Jadi tidak terlalu panjang tapi singkat, padat, tapi sangat berarti Nah kalau boleh dikatakan bahwa surat ini kaya akan ajaran-ajaran moral dan spiritual Nah bagaimana singkat padatnya tentang pembaharuan ini Ya masih bersama dengan Pak Penggi Bagaimana Pak Penggi? Terima kasih Pak Ben, terima kasih Sebelumnya ya Pak Ben, saya mau coba baca dulu ya Ya baik Roma 12 ayat 1 sampai dengan 3 saja Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Ya Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Amin Iya, jadi kenapa saya membawa Mengangkat topik ini Pak Ben Ini untuk menjawab Banyaknya kerancuan Karena perubahan Bagaimana sebagai orang Kristen Harus menyembah Yang benar seperti apa Worship Ya Banyak yang berpikir Merubah Apakah kalau kita berubah Merubah Merubah lagu-lagu yang ada Seperti Negeri nya kita Dan nuansa pemuda Supaya mengundang jemaat datang Tetapi Apakah Penyembahan itu Yang dikehendaki Oleh karena itu Saya mau mengangkat Topik pembicaraan Hari ini Mengenai pembaharuan Ya Sesungguhnya Kalau menurut kitab yang baru kita baca Di 12 ini Dikatakan disitu Bahwa Bahwa Persembahan hidup Yang kudus Dan yang berkenan Kepada Allah Itu adalah Ibadahmu Yang sejati Ya Jadi Itulah yang diminta Bagaimana kita Mempersembahkan Hidup kita Sebenarnya Di dalam kita Menyembah Tuhan Itu adalah Penyembahan yang Sejati Bagaimana kita Memberikan Diri kita Untuk Diri kita Yang kudus Dan itu yang berkenan Kepada Tuhan Jadi Itulah yang Topik Pembicaraan kita Nah Kalau tadi Boleh dikatakan Kan Kita Belajar tentang Pembaharuannya Nah kalau misalnya Menurut surat Roma itu Yang dimaksud dengan Pembaharuan Secara singkat Kira-kira apa Perubahan Atau Bagaimana Jadi Sebagai orang Percaya Kita itu Harus Disini dikatakan Janganlah kamu Menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budi Berubah Jadi Kita hari Demi hari Itu Berubah Apa yang berkenan Kepada Allah Berubah Yang berkenan Dan berubah Untuk Kudus juga Jadi kita harus Tahu Apa saja Yang berkenan Nanti topik Pembicaraan kita Berikutnya Kita akan Bicarakan Apa saja Sebenarnya Yang sedang Yang Allah Berkenan Untuk perubahan Hidup kita Kalau boleh dikatakan Pembaharuan dalam kehidupan kita Sehari-hari Kira-kira contohnya Bapak Perubahan kita Jelas Saya mengambil contoh Ini contoh ya Seperti Budaya Kaizen Di Jepang Dia itu Berubah Manajemennya Setiap Hari baru Ada Masalah-masalah Diselesaikan dengan baik Menjadi baru Jadi Jadi seperti itu Jadi hidup kita Setiap hari kita Bertemu dengan masalah Ya kan Betul Nah Gagang kita memecahkan masalah Kita melibatkan Tuhan Dan melakukan hal yang Berkenan kepada Tuhan Dalam Menyelisakan masalah itu Itu Kita menimbulkan Suatu perbaikan Perbaikan dalam hidup Inilah yang namanya Pembaharuan Betul Jadi bagaimana dengan Membedakan Maksudnya Kehendak Allah Apa yang berkenan Kepadanya nih Yang sempurna nilai-nilai Dunia ini Kira-kira apa Pak Yang membedakan Ya Makanya kita harus Dalam kita Membaharu hidup ini Kita harus mengikuti Apa yang berkenan Kehendak apa yang berkenan Misalnya Pertobatan Contohnya pertobatan Kita harus memulai Satu kehidupan yang baru Dengan bertobat Itu adalah sesuatu yang baik Seperti itu Misalnya Kita harus dipunuhi oleh Roh Kudus Nah itu adalah Hal-hal yang berkenan Oh iya Betul Seperti itu Misalnya Kita harus Bertobat itu Itu sesuatu yang Berkenan dihadapan Tuhan Baik Kalau tadi kan di Ayat 2 Menekankan Pentingnya Berubah dan Pembaharuan budimu Betul ya Nah ayat 2 Nah ini Menyoroti bahwa Proses pembaruan ini Tidak hanya bersifat Kalau dibilang eksternal Ya kan Tidak Artinya Tetapi juga internal Nah bagaimana kita dapat Membawa perubahan yang nyata Cara berpikir Sikap Itu seperti apa Pak Ya begini Pak Benny Ada 2 aspek Pembaharuan Agen Agen Pembaharuan Satu Pembaharuan dari dalam Pembaharuan dari dalam Ya Sama pembaruan dari luar Nah Seperti itu Biasanya Pembaharuan dari dalam Itu Diberikan Peran Roh Kudus Oke Roh Kudus Itu membantu Membaharui dari dalam Baik Ya Kemudian dari luar Itu adalah Peran daripada Firman Tuhan Firman Tuhan Itu yang membantu Untuk Membaharui dari 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 luar Jadi ada 2 Agen itu Itu adalah Jalannya Bersamaan Berarti yang jelas Kita harus mencerminkan Ya tentang kehendak Allah Ya Begitu ya Pak Itu kehendak Allah Itu kehendak Allah ya Oke Ya Kalau di Apa namanya Dalam menggunakan Karunian ya Untuk pembaharuan Cara memuliakan Allah Dan melayani sesama Dengan penuh Itu seperti apa Pak Kirasa dengan Pembaharuan itu Ya Tadi itu Konkretnya dibilang Bahwa kita memberi Diri kita Ya Untuk Tubuh Sebagai Persembahan yang hidup Ya Bukan persembahan yang mati Kalau persembahan di gereja yang bisa kita berikan itu Uang apa itu Ya Persembahan mati itu Tapi kalau persembahan tubuh kita yang hidup Kita berikan Tubuh kita yang hidup Iya Yang benar-benar berkenan dihadapan Tuhan Oke Itu yang diminta Iya Dan itu yang disebut adalah Ibadahmu yang sejati Nah Kemudian yang kedua Janganlah kamu Menjadi serupa dengan dunia ini Tapi berubahan oleh pembaharuan budimu Iya Jadi kita juga jangan Menjadi sama seperti orang lain Betul Menjadi sama seperti Gaya lain Tidak Gereja juga tidak boleh menjadi sama seperti gereja lain Gereja sama seperti yang lain Tapi kalau mencontohkan begitu Nggak apa-apa Yang penting Jangan kalau itu hikmat dunia mengatakan bahwa itulah Dunia jangan kita menjadi sama seperti dunia Oke Jadi tidak harus kita Kalau umpamanya Misalnya ini ya Misalnya ada Penyembahan itu dengan Dengan musik yang riang gembira segala macam Kalau memang itu Konteksnya Populernya Konteksnya seperti itu Tidak Tidak harus semata-mata Kita menjadi sama seperti itu Baik Setuju Setuju Itu yang disebut bahwa Itu jaringan menjadi sama seperti dunia ini Tidak harus Kita menjadi populer Kita jadi terkenal di mana-mana Tidak perlu Tidak perlu Ini disini Paulus menekankan Berubahlah oleh pembaharuan budimu Yang penting adalah Pembaharuan budi Berarti setara batinia itu bagaimana? Iya itu yang perlu Setara batinia ya? Berarti hati kita berubah Terus semakin hari semakin baik Nah itulah yang penting Kalau di dalam gereja ini Ya setara umum ya Setara gereja Kan kadang-kadang kita Stucknya disitu aja Tapi dikala kita mendapatkan hal yang baik Kita boleh dong berubah Artinya berubah dalam arti kata bukan mencontoh Tapi paling tidak Mengenalkan gitu Hal-hal yang baik Itu Berubah itu sesuatu yang Yang Mustahak Kalau orang bilang Berubah itu adalah sesuatu yang miscaya Orang Kristen Harus ada perubahan Oke Kalau tidak ada perubahan Dia bukan orang Kristen Iya Makanya Tuhan Yesus katakan Kamu harus dilahirkan kembali Lahir baru berarti ya Iya lahir baru Makanya harus ada pembaharuan Betul-betul Kalau tidak ada pembaharuan Bukan orang Kristen Iya Begitu Itu yang maksudnya Nah perubahan itu saya ulangi lagi Ada dua Satu dari dalam Peran daripada roh kudus Satu dari luar Peran daripada firman Tuhan itu Itu harus sejalan dua-duanya Baru ada perubahan Kalau tidak Tidak ada perubahan Yes Setuju Pak kita minum dulu pak Mari pak Ini sudah disediakan ya Oke Aduh asik Ini juga perubahan Ini perubahan Ini perubahan Mari pembahar Iya Oke Nah Saya mau denger nih Ya Paling tidak Oh iya Terima kasih Wah Ada pesan Gorek Pesan bakar Iya Nah ini Ini sharing aja lah pak Artinya sambil Santai aja Gitu Oh iya Makasih mas Ya Boleh dikatakan begini Saya ingin denger nih Ya Dari seorang Ya boleh dikatakan Seorang pengusaha Yang sukses lah ya Artinya Bagaimana mengalami Proses pembaharuan Ya Sehingga pengalaman pribadi Atau kisah nyata Ya berikan tentang proses pembaharuan Dalam hidup Dalam hidup Pak Franky Seperti Seperti apa pak Ya Sedikit aja Sedikit Jadi proses pembaharuan itu Harus kita berikan ruang Roh kudus Oke Untuk mengendalikan kita Baru ada Perubahan itu Dan juga sebaliknya Harus kita memberikan ruang Untuk firman Tuhan Memuasai hidup kita Supaya Ada pembaharuan disitu Itu pembaharuan yang Benar yang dikendaki Tuhan Bukan Pembaharuan berarti Misalnya contohnya Saya lebih rajin ke gereja Saya lebih rajin Ikut kegiatan Ibadah rumah tangga Ikut kegiatan Ibadah pemuda Tidak Perubahan itu adalah Bagaimana kita memberi diri Roh kudus itu Menguasai hati dan pikiran kita Dan firman Tuhan Itu mengendalikan Berarti dari hati kita ya Iya Kalau hati kita masih tertutup Apakah itu bisa Perubahan itu bisa terjadi Tidak akan bisa masuk Tidak akan terjadi ya Berarti harus dibuka dulu Geboknya nih Dan Dan perlu juga Iya Saudara-saudara ketahui Bahwa Efesus 1 ayat 4 Mengatakan Bahwa Roh kudus Adalah jaminan Iya Akan janji Tuhan Iya Di depan Jadi roh kudus Peran Peran roh kudus Yang akan menuntun Orang percaya itu Mendapatkan perubahan Cuman tinggal kita Memberi diri Mempersembahkan diri kita Dikuasai Oleh Roh Tuhan Untuk Berubah Apa boleh dikatakan Mereka diberikan karunia Iya Kasih karunia Kasih karunia Kasih karunia yang Tuhan berikan Begitu ya Roh kudus itu adalah Kasih karunia Daripada Tuhan Kepada orang percaya Oh Betul-betul Oke Iya Monggol loh Iya Pisang bakar ini Luar biasa ini Ini enak banget nih Pisang bakar ini Iya Iya Boleh dikatakan begini ya Pak Fengki ya Dalam prakteknya Gereja atau komunitas ya Setara percaya Dapat membantu Mendukung individu Dalam proses Pembaharuan rohani mereka Nah Boleh dikatakan Apakah bisa seperti itukah Bagaimana gereja Bisa melakukan pembaharuan Atau bisa Komunitas lain Harus ada peran gereja Harus ada peran gereja Karena Peran gereja itu adalah Persekutuan Oke Jadi memang Persekutuan Namanya persekutuan ya Jadi kita harus saling Saling melekat Iya Dan yang memberi Lekat itu adalah Kasih Betul Peran dari roh kudus Yang memberikan Kasihnya kepada kita Sehingga Jemaat itu Menyatu Iya Jadi seperti itu Jadi Jadi itulah peran gereja Bagaimana Mempersekutukan Semua orang percaya Dan Dengan satu tujuan Untuk Biar Tuhan Yesus adalah Kepala gereja Yang menuntun kita Dalam pembaharuan itu Yes Oke ini yang terakhir nih Ya biar kita Tidak terlalu Apa namanya Biar kita lebih fokus Artinya tadi sudah bagus Artinya sudah ada Pembaharuan-pembaharuan Yang paling tidak Eksternal Ya maupun internal Bagaimana kita Ya artinya Memakai karunia Yang Tuhan berikan Kepada kita Ya supaya Itu pun Entah di gereja Di komunitas lain Dan sebagainya Nah kalau di sisi lain Bagaimana kita Menghubungkan Tema pembaharuan ini Dengan Panggilan umum Ya artinya Orang percaya Untuk Mengikuti Yesus Kristus Menjadi saluran berkat Bagi dunia Peranian terakhir Bagaimana kira-kira Pak Paham ya maksudnya Tolong diulang lagi Oke jadi Bagaimana kita Menghubungkan tema Jadi Tema pembaharuan ini Dengan panggilan umum Artinya Orang percaya Untuk mengikuti Yesus Kristus Menjadi Saluran berkat Di dunia ini Itu menurut Pak Frank Iya Jadi Pembaharuan itu Tentu Memberikan Dampak Yang positif Kepada Semua jemaat Oke Karena dari situ Memang Tujuan Daripada Imam Iman Kristen Adalah Menjadi sama Seperti Kristus Oke Jadi nanti Ujung-ujungnya Itu Christ Likeness Jadi sama Seperti Kristus Mulai karena itu Supaya itu Bisa Searah Maksudnya kita harus Lakukan Hal itu Supaya kita Hari demi hari Dibarui terus Supaya nanti Ujungnya Kita akan menjadi Sama seperti Kristus Oke Itu adalah Kehendak Tuhan Luar biasa Singkat Padat Ya Mungkin ada Coach untuk Sahabat mentari Silahkan Pak Ya saya terima kasih banyak Dan Benar-benar Bobotnya Bagus sekali Mengenai Pembaruan ini Khususnya Di era digital Itu juga Seperti itu Jadi Jadi yang penting Adalah Nggak usah bingung Dengan era digital Tapi yang penting Bagaimana kita Mempersembahkan Diri kita Kepada Gereja Mempersembahkan Diri kita Kepada Tuhan Dan sebagai Persembahan yang benar Yang baik Dan yang berkenan Di hadapan Tuhan Jadi kira-kira begitu Terima kasih Pak Fengki Untuk waktunya Ya biarlah menjadi berkat Bagi Pak Fengki Amin Juga dengan keluarga Anak cucu mantu Gitu Ya sahabat mentari Demikian Singkat padat Mengenai Pembaharuan Dari Roma 12 Ya biarlah menjadi Saluran berkat Bagi sahabat mentari Atau Bagi saudara-saudara Ya yang Paling tidak Yang melihat Menonton Percakapan ini Terima kasih Tuhan Memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan